Terbaik salah, kita ceramah, tegas, katanya keras, kita ceramah, lembut, katanya pelawak, ada, ada komen tadi di Youtube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz, dia mau ngejek saya katanya saya pelawak, sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja Profesor Doktor, Ustaz kau serius cuma LC, Aku sambil ketawa-ketawa aja, bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di tiga universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko, dan Sudan, Ustaz kau serius mukanya macam jeruk purut dipijak gajah Tau kisah Ustaz Yazid dulu di Serbu, tahun 98, seribu pemuda preman, sampai rumah beliau hancur, Alhamdulillah beliau diselamatkan di alat-alat belakang oleh para polisi Allah, iya, kalau nggak meninggal semuanya satu keluarga, saat seribu pemuda, buah parang, buah golok, bayangkan, subhanallah Allah, tapi dakwah harus jalan terus mas, tidak akan pernah berhenti insya Allah, masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok, masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok, wah nggak bisa, betul-betul bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah kita kembali di channel Nasiru Sunnah Kita akan lihat satu video dari Ustaz Abdul Samad, dan sebenarnya ini teman-teman kurang baik ya Kurang elok sikap beliau ketika membaca sebuah komentar yang menyebut beliau seorang pelawak Di kolom komentar tersebut mengatakan, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Hanya sekadar begitu saja, tapi ditanggapi terlalu berlebihan oleh Ustaz Abdul Samad Dan tentu, sebenarnya Ustaz sekelas beliau yang sudah besar, memiliki banyak masa, memiliki banyak pengikut Ustaz kondang lah ya, tentu beliau harusnya lebih legowo ketika menerima ejek-ejekan seperti itu Bukankah para ulama terdahulu juga banyak mendapatkan gempuran dari orang yang tidak suka dengan dakwah mereka Salah satunya misalkan kita ambil pelajaran dari Imam Ahmad bin Hambal yang kisahnya masyur ya Ketika Imam Ahmad bin Hambal dipenjara sampai belasan tahun oleh Raja Makmun Ya, karena dipaksa mengatakan Al-Quran adalah mahluk Kemudian Imam Ahmad bertahan dengan keakinannya yaitu Al-Quran adalah kalamullah Ya, tetapi lihat Imam Ahmad bin Hambal dengan sabarnya Ya, tentu kita katakan Ustaz juga manusia, Kiai juga manusia Namun harusnya lebih legowo, apalagi ini hanya sekedar komentar yang menyebut sebagai seorang pelawak Banyak kok Ustaz-Ustaz kita yang disebut sebagai seorang Dajjal, segala macam Disebut Dajjal, disebut pemacah belah umat, disebut haus darah dan berbagai macam tuduhan Akan tapi biasa saja ya Baik, kita lihat video beliau Serba salah, kita ceramah, tegas, katanya keras Kita ceramah, lembut, katanya pelawak Ada, ada komen tadi di Youtube Kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak Sebetulnya kalau saya mau balas Aku ketawa-ketawa aja Profesor Doktor Ustaz kau serius, cuma LC Aku sambil ketawa-ketawa aja Bisa aku menulis disertasi 600 halaman Tesis 300 halaman Kuliah di tiga universitas di negeri Arab Mesir, Maroko, dan Sudan Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut di pijak gajah Astagfirullah Menulis buku apapun, tak pernah Tapi nanti kalau kita ngomong gini, katanya sombong Atakabur lil mutakabir sodako Sombong pada orang yang sombong itu Sodako Tidak ada dalam hadis Tidak ada dalam hadis Yang bilang hadis siapa, bodoh Astagfirullah Nah ini teman-teman bisa saksikan Sebenarnya terlalu berlebihan Ustaz Abdu Sobat menanggapi hal-hal spilih seperti ini Hanya disebut pelawak Kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ditangkepinya luar biasa serius seperti ini Sampai mengatakan Aku ngelawak-ngelawak begini Profesor Doktor Ustazmu serius hanya LC Ya Allah Astagfirullah Kita doakan semoga Ustaz Abdu Sobat Bertobat dari hal-hal seperti ini Tidak usah baca komentar lah Kalau memang tidak tahan dengan komentar-komentar yang nyinyir-nyinyir seperti itu Padahal beliau pun Tidak mungkin tidak tahu bagaimana Kisah para ulama Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi Seperti Imam Ahmad bin Hambal Atau tidak perlu jauh-jauh lah Bagaimana Ustaz-Ustaz Salafi yang dituduh Wahabi Berbagai macam gempuran Contoh seperti Ustaz Khalid Basalama Yang dipaksa bubar kajiannya Bagaimana setelah itu ada statement dari beliau Sabar saja, santai saja Dan kita bisa melihat bagaimana sikap dari Ustaz Khalid Basalama Ini sebagai contoh saja Ketika ada permasalahan Terjadi masalah wayang Yang kita lihat Gus Miftah membuat Wayang yang persis bentuknya Seperti wajah Ustaz Khalid Basalama Kemudian di pewayangan tersebut Dicacimaki sedemikian rupa Berbagai macam cacian Akan tetapi Pernah untuk melihat Ustaz Khalid Basalama Bersikap yang tidak baik Kemudian membalas Dengan kata-kata Seolah-olah membanggakan diri Ini karya tulisku Ini disertasiku Tidak perlu seperti itu Allah yang maha mengetahui Dan Allah tentunya yang memberikan Kemuliaan bagi hamba-hambanya Dan Alhamdulillah ketika berumrah Gus Miftah bertemu dengan Ustaz Khalid Basalama Disitu beliau meminta maaf Nah itulah teman-teman sikap dari Ustaz-Ustaz Salafi kita Teman-teman yang seharusnya Mohon maaf ya Seharusnya dicontoh oleh Ustaz Abdul Somad Yang lebih legowo lagi Ketika menyikapi Sebuah ejekan-ejekan Apalagi hanya di kolom komentar Mengatakan Ustaz Pelawak itu tidak seberapa Tidak seberapa teman-teman Nah baik teman-teman Antum akan lihat sekarang Satu video ini diceritakan oleh Ustaz Badru Salam Bagaimana ya Kisah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Kalau tidak salah ini tahun 98 Ustaz Badru Salam Ceritakan bagaimana pengalaman Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ketika digempur oleh Masa yang mungkin Jumlahnya ribuan orang Yang tidak suka dengan Da'wah Salafi ini Atau yang sering dituduh Wahab ini Akan tetapi Antum melihat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Sampai detik ini Masih berjalan seperti biasa Berda'wah dengan biasa Dengan tenang Dan sama sekali Tidak ada rasa ketakutan Ini bentuk orang-orang yang sudah Teruji di lapangan ketika Berda'wah Baik kita lihat video dari Ustaz Badru Salam Menceritakan kisah dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Baik ini dia videonya Iya Maka dari itulah ya Jangan antum kira Kita berda'wah itu Tidak Dihusuhi Antum di Bogot Sudah berapa tahun Tau kisah Ustaz Yazid Dulu di Serbu Tahun 98 98 Seribu pemuda preman Sampai rumah beliau hancur Alhamdulillah beliau diselamatkan Di elak-elak belakang Oleh para polisi Allah Iya Kalau enggak meninggal semuanya Satu keluarga Saat seribu pemuda Buah parang Buah golok Bayangkan Subhanallah Tapi dakwah harus jalan terus Mas Tidak akan pernah berhenti Insyaallah Imah Sunnah ini tegak Atau kita wafat di atas Iman dan Islam Alhamdulillah Jalan terus Enggak usah khawatir Makanya kita itu Ketika menghadapi Rintangan Langsung kita ingat Para nabi dan rasul Lebih berat Rintangannya Masa Menghadapi rintangan Segini saja Sudah keok Wah Enggak bisa Betul Betul Menghadapi rintangan Rintangan Begitu dong Jangan mudah mengeluh Aduh Aduh Ya kalau sering ngeluh itu namanya Enggak sabaran Makanya Allah Mematakan Pasbir Sabarlah dengan sabar yang indah Apakah imam mujahid Tentang makna sabar yang indah Artinya sabar yang tidak disekertai dengan suka mengeluh Gak usah ngeluh lah Yang namanya dakwah pasti Yang namanya rintangan selalu ada Udah jalan terus Bismillah Tawakkan Allah Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam Berdakwah Iya Dengan ilmu dan basiroh Jangan dengan Apa Semangat Dan emosi Salah Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi Semangat emosi Yang ada hancur dakwah kita mas Dakwah kita itu harus dengan ilmu Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama Harus Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama Juga hancur pak Karena kita ini masih mau dua muda Apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang Sudah mulai ngawung ngaji sunnah Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi Wah Iya kan Semangatnya lagi berkobar-kobar ini Betul Nah kalau semangat tak berkobar-kobar Bahaya juga Harus diikat dengan ilmu Ilmu Supaya apa Supaya Terarah Perjalanan dakwah itu Sesuai dengan menhajbaran nabi dan Rasul Tidak menyimpak Hasil bukan tujuan kita Yang penting dakwah kita Sesuai dengan menhajbaran nabi dan rasul Tidak itu yang terpenting Padahal hasil bukan urusan kita Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala Salam Nah itu teman-teman dia Satu kisah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawah Dan tentunya masih banyak kisah-kisah para ulama Ya para Ustadz Ustadz Para Kiai Yang mungkin jauh lebih daripada ini Ya Nah ini yang mesti dijadikan pelajaran oleh Ustadz Abdul Somad Agar beliau semakin Meningkatkan kesabaran beliau Ya kalau kita yang bukan da'i ya mungkin Wajar lah Kadang-kadang kita Suka marah Balas komentar juga Kita kan tidak punya masa Akan tetapi sekelas beliau Yang sudah dikenal oleh masyarakat Ya se-Indonesia Bahkan mungkin Dikenal di luar negeri Tentu harus menunjukkan sikap yang jauh lebih baik daripada kita Ya Kalau kita saja mampu bersabar ya Harusnya Allah Ustadz Abdul Somad jauh lebih Mengedepankan kesabaran Atau kalau memang tidak tahan Baca komentar-komentar seperti itu Ya tidak usah dibaca Apalagi ini hanya sekedar mengatakan pelawak Ya Itu enggak bagaimana-bagaimana kok komentarnya Ya Hanya sekedar lucu-lucuan Atau mungkin Ustadz Abdul Somad merasa terhina Ya saya khawatirnya Nanti ada komentar yang lebih daripada itu Bisa lebih marah lagi Ustadz Abdul Somad Bisa mengeluarkan kitab-kitab Karangan-karangan beliau mungkin yang sudah satu lemari Ya mohon maaf ini Ini hanya sekedar Sekedar guyonan saja Karena di awal video kan Ustadz Abdul Somad jelas mengatakan Aku ngelawak-ngelawak begini Profesor doktor Ustadzmu serius-serius hanya LC Nah ini kan kurang tepat Sedangkan mu LC Mu MA Mu doktor Mu profesor Di hadapan Allah Azza wa Jalla Tidak ada artinya Ya Kita mulia karena ketakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan Inna akramakum indallahi atkakum Ya sesungguhnya paling mula di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa Ya senang kepada kita Ya tidak mungkin itu Pasti ada manusia yang senang Ada yang tidak senang Ada yang suka Ada yang tidak suka Itu pasti terjadi Ya Mungkin beliau Ustadz Abdul Somad sedang lupa kali ya Ya sedang hilap Akhirnya meluap emosinya Ya sampai-sampai membandingkan Aku profesor doktor Kamu hanya LC Ini karangan kitabku begitu banyak Aku ngelawat saja bisa sampai segini Karangan kitabku ini sebenarnya Kurang elok Kurang pantas Dan wajar Kalau ada di kolom komentar yang menyebut sebagai Sombong ya Karena memang sangat nampak disitu ya teman-teman Agar tetapi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla Semoga beliau ya Diberikan bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla Disentuh hatinya agar semakin lembut Ya tentunya Yang paling utama kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Beliau mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Mendakwakan Tauhid ya Menjauhi perkara-perkara yang tentu menjadi larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Semoga beliau Sebagaimana yang saya tahu video-video lama beliau Yaitu sangat tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Meskipun sekarang sedang ya banyak kekeliruan beliau Semoga Allah Azza wa Jalla Mengembalikan beliau ke jalan Sunnah Nabi SAW Dan memberikan kesabaran kepada beliau Kesabaran yang ekstra Dan menjadikan ibrah atau pelajaran Ya atas kisah-kisah para ulama Bagaimana para nabi, para rasul Di uji Ya pada medan dakwahnya Yang begitu keras ya Permusuhan dari orang-orang yang tidak suka Dengan dakwah beliau Harusnya Ustaz Al-Ulul Somat ya Berkaca menjadikan Ya itu sebagai pelajaran untuk Kelancaran dakwah beliau Bukan dengan cara menanggapi Apalagi hanya sekedar dikatakan Pelawak ini ringan Ringan sekali kalau hanya disebut sebagai seorang pelawak Ya Baik teman-teman Mungkin ini yang bisa kita sharing Pada video pertemuan kali ini Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita Barakallahu fikum Kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh